Sony Ericsson bener. Eh udah ga ada mas sekarang ya, Sony doang. Ini termasuk pas saya beli ini masih Sony Ericsson dulu. Ini pas saya nyari, padahal ini gampang loh maksudnya. Bukan suatu merk yang langka atau ga, tapi saya nyarinya susah banget. Kenapa? Aku tanya tuh orangnya, soalnya lagi mau ganti saham jadi Sony. Jadi semua barang-barang Sony Ericsson ditarik dari pasaran. Desainnya masih banyak. Tapi sebenernya sama aja, cuma dihapus doang. Ya, merk laku. Tapi saya dengar ini dari orang-orang, Sony Ericsson had full name. Had full people join with that company. That one is Sony Ericsson. That's right? Dulu, dulu memang kan ada Sony ada sendiri, merk ya kan. Ericsson, handphone tuh ada Ericsson. Ada Ericsson yang paling mahal. Mereka ya, mereka join. Selamat siang. Walaikumsalam. Oh, it's late. Nah, kita sudah ragu. Terima kasih. Oke, kalau hiponim sama hiponim aku lewat ya. Mudah soalnya. Iya. Jadi, kalau ada pertanyaan, what is the hiponim of, apa tadi, animal, bird, lion, gitu. Berarti jenis-jenis binatang. Tapi kalau ada pertanyaan kebalikannya, what is the hiponim of, misalkan gitu, misalkan handphone, laptop, TV, or radio. Berarti hiponim dari, hipernim itu apa? Electronic equipment, electronic things. Oke, kebalikannya aja. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya, lumayan ya. Oke. 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 Jadi, ini kita di sini modulnya yang kita review adalah scanning. Scanning. Scanning dari advertisement. Di mana di sini advertisementnya adalah job offering. Di sini ada beberapa job offering. Ada yang manager, teaching staff required. Terus ada yang delivery service, juga ada yang marketing staff. Oke, pertanyaannya. Which company offer manager position? Manager position. Set. Set. Paling atas itu. Paling atas itu. Nah, berarti cari company-nya apa? Nggak ada. Maksudnya? Nggak ada nama company-nya. Alamat tua. Diplom. I share. Nama ini ya? Welfare Foundation Company. Ya. Welfare Foundation Company. Ya, you can say that. Karena memang nggak ada yang tetek apa gitu. Itu cuma di atasnya Public Welfare Foundation. Public Welfare Foundation. Which company? Ya. It's not the name of the company. Mungkin mereka merahasiakan nama company mereka. Jadi, yang penting mereka dapat kandidat. Nah, begitu. Mungkin yang begitu yang lolos administrasi baru mereka tahu mereka itu melamar kemana. Ada yang beberapa kayak gitu. Jadi, dia cuma bilang Public Welfare Foundation. Jadi, kalau memang nggak ada infonya mengenai company-nya. It's okay. Jadi, ya dijawab aja. Apa yang? Siapa yang mencari? Public Welfare Foundation. Offer. Job owning for. Manager. Possession. Oke. So. Jadi, kok saya jelasin nggak lulusin banget. So. What is the requirement for the marketing staff in concrete concept private? What is the requirement for marketing staff in concrete concept private limited? Ini berarti ini. The qualification. MBA. It has to? MBA graduation. And then? Have? Number of. Five years. Five years experience. Experience. And? And the passion must be added. Oh, no, 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 no. Itu requirement dari mereka. Requirement ke orang itu. Kalau requirement berarti permintaan dari company ke kita gitu. Harus MBA graduation. And has? Five years. Expert. Like that. Silkwise delivery service. Kecil banget. Kecil banget deh. Okay. Is located. Is located. On? On? What is the address of Silkwise delivery service? Ketanyaannya saya rubah. What is the address of Silkwise delivery service? Winsor Road. Winsor Road? Winsor Road? He always deliver service. Winsor Road. Winsor Road. Reading. Apa pun yang mereka tulis. Rd5. 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 Oke, so what is the email for the... What is the email for the... Which one has the email? What is the email for the Public Welfare Foundation? Email address. Email... Yeah. Yeah. Email address. Email address. Email address. So, how many professor does the Women's Medical College want? How many? How many professor positions? Three. Yeah, three positions. Okay, thank you. Oh, yeah. She's a serious professor. Okay, satu lagi. What is the due date for the Silkware Delivery Service Job Application? The due date. The due date itu berarti tanggal terakhir pengiriman gitu. Aku selalu bilang the due date of this assignment is... Yeah, kan? Eh... 10 November. Iya. Wah, aku nggak ngerti. Due date itu sama aja dengan closing date atau tanggal terakhir gitu. Due date. So, the due date of Silkwise Delivery Service Job Opportunity... On 10 November. November 10. Okay. So, kita selesai jam jam 12 ya? Iya, lebih besar. Oh iya, oke. Ibu, saya mau kanya boleh ya? Kalau Ibu, saya lupa dulu pernah sih, kalau menulis tangga, itu kan kayak 10 TH itu ya? TH nya kan agak ke atas, itu pencetnya apa? Lupa, pernah pernah selin dulu sekarang? So, ini nih, ini Ini, misalkan seperti ini. Kayak ini, PV. Liatan ya? PV, S nya di blok, ini loh. Oh iya, yes. Gampang ya? Saya tuh pernah, dulu kalau di deproposan tuh, sering-sering, tapi udah lama. Eh, mana enggak cari-cari? Ayo, otaknya ada bentulnya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, oke. So, this is the end of our class. It's really nice. It's really nice. Really great class. I always like to PM. And... Thank you for coming. Thank you for your attention. And I hope, I really hope you get a good result from your exam. Thank you. I hope so. So... Good afternoon. And... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.